Ini ada satu lagi yang baru masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf dokter, izin bertanya Kakak saya Usia 45 tahun Mempunyai sakit lambung Udah lama dan kalau sedang kambuh Tangan dan kakinya suka kejang Itu kenapa ya dok? Dari umiyah di Majalengka Baik, izin menjawab Yang pertama, kaedah berobat Adalah Hindari sebabnya dulu Baru nanti cari obatnya Kadang untuk mengetahui poinnya Kita kadang gak pernah tahu Tapi dokter sudah ngasih tahu Jadi gini, pasti dokter akan memberitahu Begini, makan harus teratur Artinya, kalau makan gak teratur Itu jadi sebab Kemudian, hindari stres Berarti, kalau stres Itu menjadi sebab Hindari keadaan-keadaan sulit tidur Berarti kalau sulit tidur, itu jadi sebab Kan gitu Jadi tinggal instropeksi saja Kita yang mana Apakah kita stres Sulit tidur Makan tidak teratur Stres itu bisa dibagi lagi Kadang-kadang kita mengap Stres itu harus gila Ternyata bukan Stres itu misalkan Cemas Gelisahan Khawatiran Panikan Itu kan sebenarnya Sifat baik semua Panikan Khawatiran Khawatiran Oh anaknya belum pulang Duduk-duduk-duduk Khawatir Kesannya baik Ekspresi dari kasih sayang Tapi kalau itu jadi Kebiasaan Jadi merusak badan juga Begitu Jangan dibiasain ya Terus gimana dok Gak boleh khawatir Ya jangan Sudahlah Jadi gini Berdoa aja Kalau kita khawatir Anak kita belum pulang Ya Allah Nitip anak kami Ya Allah Anak kita di Surabaya kuliah Ya Allah Nitip anak kami Ya Allah Di Surabaya Begitu Seperti itu Dan kita bertawasul Dengan hal baik disini Begitu Jadi segala kebaikan Tawasulkan Ya Allah Saya akan berbuat baik Bikin makanan Dibagi-bagi Semoga Allah melindungi Anak kami Yang jauh disana Itu menenangkan semuanya Itu menenangkan semua Jadi Kaedah tadi ya Obat mah Adalah sebabnya Hilangkan dulu Nanti obat apapun Akan menyembuhkan Jadi makan teratur Hindari sulit tidur Hindari faktor stres Tadi yang saya sebutin Tadi semuanya Oke